Alumni Undiksa tahun 2011 ke bawah terancam tak lolos karena akreditasi Prodi saat masa tenggang tak diakui oleh panitia lokal CPNS. Menyikapi kejadian tersebut, pihak Undiksa langsung memberikan klarifikasi untuk meluruskan permasalahan ini. Persoalan penyertaan sertifikat akreditasi sebagai salah satu persyaratan pelamaran calon pegawai negeri SIPIL tahun 2018 saat ini sedang menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pelamar CPNS pun khawatir mereka tak lolos seleksi administrasi sebagai dampak bukti akreditasi Prodi yang dilampirkan tak diakui karena masuk dalam nasa tenggang. Menanggapi permasalahan itu, Undiksa sebagai penyelenggara pendidikan langsung mengambil sikap dan bersurat kepada seluruh BKD se-Provisi Bali terkait surat akreditasi program studi. Wakil Rektor 2 Wayan Lasmawan beranam semua komponen masyarakat terutama yang ditugaskan negara melakukan kewajiban sebagai tim pendaftaran dan seleksi CPNS bersama-sama merujuk pada aturan formal yang berlaku. Harapannya, tak ada tafsir lain soal pengakuan akreditasi Prodi dan institusi lembaga penyelenggara pendidikan khususnya di Undiksa. Perubahan permen, meman kepada alumni sendiri yang memang mungkin nasibnya agak sedikit menggantung oleh situasi, dampak lainnya adalah terhadap pencitraan meniksa sendiri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan. Kalau sampai nanti banyak alumni kita yang bisa melamar CPNS disembahkan karena akreditasinya Prodi atau akreditasi institusi, ini tentu sebuah soal yang tidak gampang dan implikasinya akan berkepanjangan. Oleh sebab itu, maka kami sesegera mungkin melusuri akan muasal masalah yang terjadi di lapangan. Dan setelah kami temukan, ternyata sebenarnya tidak perlu ada soalan sepanjang pemahaman kita bersama terhadap rule of game yang dikeluarkan oleh Menpah Rb maupun Dirjen Dikti, sama. Kan di surat Dirjen Dikti dengan dekat dinyatakan, manakala surat akreditasi baru belum diterbitkan, maka akreditasi Prodi yang lama itu tetap. Lesmawan juga menegaskan, semua Prodi di undiksa saat ini tidak ada yang kehilangan akreditasi. Bahkan, pihaknya bersama lembaga selalu melakukan reakreditasi untuk kemajuan undiksa. Hal yang menjadi kendala tengah waktu antara masa akreditasi. Sebenarnya tidak ada permasalahan karena aturan formalnya sudah ada. Hanya saja yang terjadi perbedaan pemahaman di panitia lokal Kabupaten.